Intro Friends of Tifa, kita berjumpa kembali dalam acara perbincangan Tifa and Friends di channel Youtube Yayasan Tifa Kali ini kita undang Bung Nasir Tamara Seorang wartawan senior dan penulis produktif beberapa buku Dan saat ini beliau adalah ketua umum satu pena Sebuah organisasi yang memayuni penulis-penulis Indonesia Kalau tidak salah satu-satunya organisasi penulis Begitukah? Betul, yang legal, yang mempunyai antara dasar, rumah tangga Kemudian ada keputusan dari Kementerian Kehakiman Dan dibikin melalui Kongres Baik, jadi selama 20-25 menit ke depan Kita akan diskusikan tentang dunia kepenulisan Tentang penulis-penulis Indonesia dan karya-karyanya Yang tentu terkait dengan organisasi yang dipimpin oleh Bung Nasir Tamara ini Khususnya ini terkait ada kabar baik, kabar baru yang sangat menyenangkan Khususnya untuk penulis Indonesia Bahwa akhirnya profesi penulis diakui di Indonesia Diakui dalam hal ini oleh pemerintah Sebagai sebuah profesi Jadi setelah 75 tahun kita merdeka Sebenarnya pemerintah tidak menganggap profesi penulis Tapi baru belakangan ini Baru sebulan ini Nah mungkin menarik untuk diceritakan Bung Nasir Tamara Apa yang terjadi? Kenapa selama ini profesi penulis tidak diakui? Dan bagaimana kemudian baru sekarang itu diakui oleh pemerintah? Apa yang terjadi? Apa yang telah dilakukan Satu Pena? Yang dilakukan oleh Satu Pena itu meneliti Buat riset gitu ya Mengapa dunia perbukuan Apakah itu berbentuk cetak Ataupun berbentuk ibu Itu mundur Dan kita melihat apa sebabnya Mundur gimana yang dimaksud? Pramudia itu sudah tahun 80 awal Ingat nggak kalian masih mahasiswa Di fotokopi Itu kan 40 tahun lalu Dibagikan Mungkin kalian belum mahasiswa juga Nah itu oleh anak-anak teman-teman di UI Kemudian mereka ditangkepin dari 3 orang Karya itu menjadi karya dunia Satu-satunya yang dinominasikan untuk mendapat hadiah Nobel Dia kalah pada waktu itu Karena dia berhadapan dengan penyatuan Jerman Timur dan Jerman Barat Dan itu kan di Eropa, jantung Eropa Dan di Komite Nobel itu ada Norwegia yang pernah diduduki oleh Jerman Dan Sweden Di situ dipilihlah seorang Jerman Namanya Guntergras Pada tahun itu Pramudia Natur itu hanya kalah dengan Guntergras Nah tapi sesudah tahun 1979 itu sampai sekarang itu Kita melihat 40 tahun kemudian Belum ada sebuah karya pun Karangan dari penulis Indonesia Yang dinominasikan ke Panitia Nobel Yang ada itu tahun lalu Tetapi organisasi NU dan Muhammadiyah Nah jadi ini sebuah peristiwa Dan kita lihat ada dua faktor Pertama Karena tidak ada status yang legal Bahwa penulis itu tidak merupakan sebuah kategori profesi di Indonesia Sebagaimana diakui oleh pemerintah Yang harus tercantum di dalam sebuah kitab Yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kita tidak mempunyai setambuk Nomor induk gitu kan Kalau KTP kan ada di itu kan Nomor induk pendudukan itu kita nggak ada Dengan sendirinya Kita tidak masuk ke dalam Apapun juga Satu-satunya tidak ada Maka para penulis sudah lindungi Tidak mendapat hak-hak Sebagaimana profesi melindungi Seorang ahli penyelam bawah tanah gitu ya Tukang soder bawah laut gitu kan Itu sebuah profesi Untuk kapal-kapal tanker segala macam Dan untuk itu Kemampuan mereka itu selalu ditingkatkan Karena itu memerlukan keahlian yang sangat sulit kan Kadang-kadang dibawa salju Dibawa es Itu kan sangat diperlukan Penulis ini juga sulit sekali Pekerjaannya Satu karya yang serius Baru kelar dua tahun gitu kan Selama dua tahun Nggak ada penghasilan sedikit pun juga Dengan tidak adanya bantuan apapun juga Bantuan untuk hidup selama dua tahun Bantuan untuk peningkatan kapasitas Kualitas Kemampuan Makanya nggak berkembang Itu dia salah satunya Karena tidak ada status itu Tapi yang menyedihkan saya mas Sesudah kita mendapat ini Ada beberapa teman yang sering menulis Yang malah ngerasa Buat apa kita masuk dalam status kayak begitu Jadi Iya itu kan lucu Menulisinya di FB Saya catat itu semua Saya screenshot gitu Nah Jadi Sebagaimana halnya profesi Kalau kita lawyer kan juga kan Kita pengacara Diakui profesinya Kita masuk di dalam sebuah ekosistem Yang membantu kita Membangun hargat dan martabat Dan Menggerakkan Memberikan dinamis Dan Akhirnya Kita Bisa Maju di dalam profesi itu Iya yang saya pahami kan Dengan pengakuan ini Profesi penulis masuk dalam KBLU ya Betul Yang ditemukan oleh BPS Klasifikasi Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia Betul Artinya Artinya konkretnya Kalau saya boleh tanya Kan Pemerintah Indonesia Tentu melalui anggaran APBN Punya kewajiban misalnya Untuk membantu Satu survivalitas Kemudian juga profesionalitas itu kan Jadi kalau ada Lembaga-lembaga yang Berupaya meningkatkan kompetensi Penulis Pemerintah Dengan Dengan peresmian Masuk di klasifikasi ini Mestinya Harus membantu kan Toh itu juga Dana APBN Itu IKPI Penerbit itu dibantu Besarnya karena Bantuan diakui Banyak sekali Bantuan pemerintah Mengorder buku besar-besaran Ingat gak tahun 80 Tahun 2000 2001 2002 Sesudah reformasi kan Itu kan Penerbit banyak sekali Dibantu oleh Ford Foundation Dibantu oleh negara Dibantu oleh Bank Dunia Misalnya kan Itu Itu kan salah contoh Yang paling bagus tuh Karena tiba-tiba Meledak semua Gramedia menjadi sangat besar Itu menjadi sangat besar Karena ada Bantuan pemerintah Dan disitu tidak terjadi Pada Pada sektor hulu Dari dunia penulisan Dari dunia Perbukuan Yaitu para penulis Karena Buku Cetak Atau buku elektronik Itu kan Dihilirnya Tapi hulunya itu Harus ada Naskah yang dibuat Naskah yang bagus Oleh para penulis Dan itu Sangat tidak diperhatikan Pertanyaan berikutnya Mengapa itu Tidak diperhatikan Nah Kalau dalam sejarah Kita baca Ada rasa takut Terhadap para pemikir Yang menulis Karena para penulis Sini beda dengan Wartawan Kalau wartawan kan Dia menulis Reportasi Bisa menulis Informasi Reportasi Tapi Singkat Gak ada Ketunitas Sebuah buku yang serius Minimal 200 halaman Kita tahu 200 halaman Standar Sehingga Ide-nya itu Bisa dilontarkan Tapi Ide Yang dilontarkan Bukan tetapi Ide-ide yang dilontarkan Oleh para penulis Dalam bentuk buku Yang dibuat Secara serius Itu Mempengaruhi Masyarakat Kita lihat Dari jaman 100 tahun yang lebih Yang lalu Tahun 1870 Artinya Satu setengah abad Yang lalu Ketika Percatakan Masuk Ketanah air Dulu Digunakan oleh Belanda Untuk Mencatat keperluan Pemerintah Kemudian Dijadikan oleh Swasta Dan disitu Muncul Banyak penulis Menulis buku Yang hebat-hebat Di antara mereka Etnis Tionghoa Itu tulisannya Banyak sekali Yang bagus-bagus Lalu kemudian Ennis Peribumi juga Dan disini kan Kalau kita baca Ben Anderson Tentang pentingnya Di dalam Bukunya itu Di Imaging Community Itu kan gerakan Kemerdekaan kita Dimulai Karena kita Membayangkan Bahwa kita Akan Menciptakan Sebuah komunitas Baru Yang namanya Negara Dan Yang memikirkannya Itu adalah Para penulis Dimulai dengan Orang seperti Muhammad Yamin Yang membicara Tentang Tahun 20-an Tentang Nantara Bung Hatta Bung Saharir Bung Karno Sebelumnya Ada Kartini Juga kan Dari Gelap Terbilah Terang Terus ada Kemudian Buku juga Tulisan Seandainya Saya Orang Belanda Anda tahu kan Siapa yang dibatukan Itu kan Yang luar biasa Yang mengubah nasib Dengan Membuat Buku Seandainya Seorang Belanda Wah saya itu Harus sejajar dong Gitu kan Dan hak-hak saya Hak demokrasi Hak berkumpul Hak saya manusia Dan inilah Yang membuat Zaman bergerak Tahun 20-an Yang membuat Pergerakan Yang akhirnya Memerdekakan Indonesia Pada tahun 45 Dengan proklamasinya Jadi Ketidak ada Pengakuannya Selama ini Karena mungkin Profesi penulis itu Dianggap sedikit Menakutkan gitu Kali ya Karena Nah mungkin Bung Karno Dengan pembelaannya Kan Indonesia mengugat Menggoncang Memboncang India Belanda Dan sampai ke Belanda Bung Hatta Dengan bukunya Demokrasi Kita Menggoncang Orde Lama Ingat enggak Terpukti 55 Sudah beliau Enggak jadi Wakil Presiden lagi Ya Saya kira Kita Peran 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 Pembangunan Yang justru Yang menarik Itu Kenapa Kemudian Sekarang Jadi ternyata Kekhawatiran Itu yang menyebabkan Tertunda Pengakuan Terhadap Provinsi penulis Sampai 75 tahun Selain Indonesia Merdeka Nah sekarang Yang menarik Untuk dipaparkan Disini Prosesnya bagaimana Sejak kapan Bung Nasir Tamara Dan dalam hal ini Sebagai Satu pena Berupaya Memperjuangkan Itu Mungkin bisa diceritakan Sekilas Prosesnya Sehingga kemudian Empat tahun yang lalu Di Solo Dibikin sebuah Kongres Para penulis Para penulis Para penulis Jadi para penulis fiksi Non fiksi Jadi semua Dari penulis arsitektur Penulis soal makanan Penulis politik Penulis ekonomi Ngumpul Bahwa penulis itu Beragam Jadi dia tidak hanya Selama ini kan Penulis itu selalu dianggap Mereka Yang lebih banyak Menulis fiksi Apakah berbentuk Puisi Berbentuk cerpen Novel Roman Segala macam Itu kebiasaannya Padahal banyak penulis Puisi Roman Novel Segala macam Juga adalah Para penulis Sebuku-buku non fiksi Seperti Pak Motar Lubis Dengan Manusia Indonesia Mengemparkan itu kan juga kan Kritik terhadap Maswa Indonesia Maswa Indonesia Yang dibacakan Di Taman Semen Marzuki Jadi karena itu Kami yang berkumpul itu Berkata bahwa Penulis ini sebetulnya satu Mereka tergantung Minatnya bisa berubah Hari ini nulis cerpen Besok nulis puisi Besoknya lagi buku politik Itu biasa sekali terjadi Pramodian Natatur juga Dari jalan raya dandel Sejarah Sampai dengan Tetralogi bumi manusia kan Dia tulis macam-macam Nah Jadi kita bertemu Dan akhirnya Kita bersepakat Untuk membuat Sebuah asosiasi Namanya Persatuan Penulis Indonesia Yang tugasnya adalah Membantu Memperjuangkan hak-hak Para penulis Di tanah air Haknya itu apa? Hak politik Hak ekonomi Hak berkumpul Membukakan pendapat Menulis Kebebasan Dan Itu Beruntungnya kita Karena Waktu itu Pemerintah Di bawah Bapak Jokowi ini Presiden Jokowi ini Di bawah Bekraf Justru Mendukung Dengan Membiayai Kongres Dari para penulis ini Dan disitu mungkin Pitu masuk Sehingga ketika masuk Kita bikin program-program Kita dilihat Bukan organisasi liar Tapi Organisasi Partner Pemerintah Yang Sangat kritis Tetapi juga Sangat membantu juga Nah ketika kita tahu Bahwa kita nggak ada Di dalam buku itu BPSU tadi Kita memperjuangkan Termasuk memperjuangkan Soalnya pajaknya itu Nol Untuk para penulis Tapi Jalan bareng Tapi yang berhasil Lebih dulu Adalah pengakuan Dan ini yang paling penting Buat kami Jadi artinya Ketika kami bertemu Dengan Bekraf Kemudian jadi Parekraf Ketemu dengan Kementerian Pendidikan Kementerian Kominfo Semua yang terkait Dengan masalah ini Kementerian Hukum Kita Mendapat simpati Oh dari Satu pena Oh itu yang dulu Dibantu Bikin kongresnya di Solo Karena kongresnya di Solo Dimana Para penulis Hebat lahir di sana Wartawan lahir di sana Banyak kisahnya Dan presiden lahir di sana Besar di sana Orang sana Mungkin itu juga membantu Sehingga kalau di klik Solo Muncul itu semua Satu pena Lebih mudah Dan akhirnya Dengan Apa nama Dengan Saling Meyakinkan Dengan kita selalu Membawa catatan Apa yang kita perlukan Dan usul-usul tertulis Semua dalam setiap meeting Dan setiap meeting itu Melelahkan Mas Bisa panjang sekali Dan setiap meeting itu Pro bono Langsung semua Jadi capek Harus ada kehadiran fisik Gantian Kita Siapa yang Sempat Kesitu mewakili Datang Kadang-kadang Saya Kadang-kadang Sekjen Semualah Siapa yang lagi sempat Yang mewakili Dan akhirnya November tahun lalu Disetujui Dan itulah Artinya Sesudah lama Berjuang Dengan kegigihan Kesadaran Semua pihak Bahwa demokrasi Harus dipertahankan Bagaimanapun juga Dan para penulis Ini adalah pendukung Dari kebebasan Dan demokrasi Lalu Pemerintah Menuliskannya Di dalam buku BPS tadi Kira-kira Setelah adanya Pengakuan ini Menurut Bung Nasir Tamara Itu Apa yang akan berubah Dalam arti begini Apakah ada polisi Dari pemerintah Yang diharapkan Perlu diubah Artinya Lebih Lebih suportif Terhadap dunia Kepenulisan Dunia kreativitas Itu di aspek Pemerintah Yang diharapkan Di sisi lain Apa yang mungkin Dari pihak Satu Pena sendiri Untuk Untuk merespon Dari Pengakuan ini Apakah ada Program yang Lebih intensif Untuk dilakukan Sehingga Momentum penting Pengakuan ini Akan Ada Follow up Yang lebih Konkret Ada Salah satu Yang penting Selain soal pajak Karena banyak penulis Mengeluh Karena ada diskriminasi Pajak UMKM kan 0,5% Sedangkan Dewi Lestari Dan Terelie Dan banyak teman lain Membayar sampai 30% Dari pajaknya Dan disini Ada ketidakadilan Dan Dalam sebuah demokrasi Kan tidak boleh terjadi Ketidakadilan Mengapa Yang lain UMKM itu Dikasih 0,5% Dan mengapa Tidak Kita sudah bertemu Dengan Ibu Sri Mulyani Dengan Kepala Bekerah Waktu itu Dan Dirjen Pajak 500 orang Saya kumpulkan Karena saya diminta Mengumpulkan Penulis Dan para Seniman Di gedung Dirjen Pajak Di Jakarta Ada Bang Mulya Lubisadir Sebelum Berangkat ke Norwegia Dan disitu Dijanjikan oleh Menteri Keuangan Akan Memperhatikan Pajak para penulis Itu penting banget Karena dengan Keadilan ini Ditegakkan Makanya itu Akan membuka Sesuatu masalah Ganjalan psikologis Yang sangat hebat Merasa Didiskriminasikan Diskriminasinya dua Dulu kan Tidak ada statusnya Dan kedua Pajaknya juga Dan yang ketiga Yang kita mau bikin Segera Adalah sekolah Mas Karena Saya itu Kebetulan Di S1 saya itu Di bidang jurnalistik Jadi saya itu Belajar benar Tentang jurnalisme Artinya Belajar reporting Belajar menulis Terutama kan jurnalisme Pada akhirnya harus menulis Saya melihat manfaatnya Sebuah sekolah Jadi kita Jadi Dengan tidak adanya Satupun juga Sekolah Creative Writing Di tanah air Maka itu Mengganggu Munculnya banyak penulis Penulis kita itu Terlalu sedikit Dibandingkan dengan Penduduk kita yang sudah 280 juta orang Dan kualitasnya Masih sangat Belum stabil Belum bagus Seperti saya ceritakan tadi Itu yang paling penting Kita Melahirkan lagi Generasi baru Penulis Dan ini Tentunya Memerka pendidikan Dan pendidikan ini Bisa Bekerjasama dengan Universitas-universitas Negara Atau suasana Yang ada di tanah air Lulusan dari Fokusan sasra banyak Mereka belajar Sasa Inggris Sasa Jepang Sasa Korea Sasa Perancis Italia Segala macam Sasa Arab Mereka tahu Para penulis hebat Dan bagaimana Mereka menulis Ketika mereka Kuliah Tetapi Lulusan S1 ini Tidak menjadi penulis Tidak tahu Bagaimana menulis Novel yang bagus Menulis buku Seperti Menulis puisi Yang bagus Semuanya Dan ini bisa Dimasukkan nanti Di dalam program S2 Magister Master of Fine Art Di dalam Kreatif Writing Dan ini Keliatannya Kemarin kan Ada acara Di UGM Dimana saya Minta Kuliah umum Tentang itu Dan kelihatannya UGM ini Akan memulai Karena mereka sadar Karena Pasarnya ada Dengan diakuinya Penulis Sebagai profesi Maka dimanapun juga Lulusannya ini Akan dapat Bekerja Dimanapun juga Dan bagi Masuk pemerintahan Mereka bisa masuk Dan naik Eselon terus Karena udah diakui Sebelumnya kan Nggak bisa Menaik Eselon berapa Iya kan Masuk Nah ini bisa sampai Dengan dirjen Segala macam Secara profesionel Dengan KTP Disitu Tulis KTP Penulis Sekarang kan Nggak bisa Waktu sebelum 9 November ini Sebelum Januari ini Nggak bisa Kalau kita ke Kelurahan Minta ditulis Bilang Tulis aja mahasiswa Karena nggak ada Katanya di Matrix Pemerintahan Kan gila Ini aja namanya Pokoknya Saya jangan Penulis Ya baik Ini pertanyaan terakhir Menarik Jadi pertama Selamat dululah Penulis sudah diakui Karena kebetulan Saya Saya kartunis Jadi Saya Punya lembaga juga Komunitas kartunis Namanya Federasi Pak Karti Sampai sekarang Pak K1 Kartunis Tidak diakui Seni kartun Juga tidak diakui Jadi kayak Lapangan lepas Tapi baiklah Kira-kira Tantangan ke depan Bagaimana ini Untuk penulis Ini pertanyaan terakhir Tantangan ke depan Artinya Yang kita tahu Sekarang kan Dunia digital ini Istilahnya Kelisenya Mendisrupsi Banyak hal Banyak pekerjaan Yang hilang Nah salah satu Yang Mengalami Kerencangan Dengan dunia digital Adalah penulis Karena Yang paling Konkret aja Adalah Buku-buku digital Itu paling mudah Dibajakkan Ya tentu saja Buku cetak juga Mudah dibajak Nah kira-kira Kedepan ini Tantangan utamanya Selain yang saya dengar Juga Soal kreativitas Soal plagiasi Dan semacam Ya pembajakan itu Harus dihentikan Itu dulu Dan kemudian Menjaga Intellectual property Jadi begini mas Justru pada era digital ini Peluang terbuka sekali Bagi para penulis Untuk menulis di e-book Segala sesuatu Yang terkait dengan e-book Kalau tidak proteksi Dan mudah Kan ada teknologinya Kan Bisa dilihat Siapa yang klik Dan langsung Itu kan Membajak Itu kan langsung keluar Kan itu Gampang itu Dengan di sini Kalau tidak di teknologi Digital malah sulit Dan satu hal Peluang itu besar Kerjasama dengan Budaya Kebudayaan Misalnya film Keperluan Hiburan itu sangat besar Pada masa-masa Seperti sekarang Work from home Kan Gak bisa ke bioskop Gak bisa ke teater Gak bisa dengar Lihat pentas tari Konser musik Segala macam Jadi semuanya Hanya lihat di layar TV Atau di layar Di layar kita punya Smartphone Atau semua Jadi Membantu Membuat narasi Semua program Yang dibikin Seperti Mas Yuyun Wardana ini Ini kan narasi Yang semuanya kan Diisi Tinggal ditulis Dituliskan Dijadikan film Dan bayangkan Itu Netflix Udah merajai Film-film Indonesia Yang dulunya Banyak dilarang Oleh sensor Segala macam Sekarang itu Dilihat di Netflix Gak disensor Edisi utuhnya Kelihatan semua Dan kita lihat di Netflix Setiap bulan bertambah Bertambah Dan ini peluang yang besar IP Mas Kita lihat Ini Harry Potter Tapi Tanta Tintin Tintin itu kan Sudah satu abad Tapi dia tetap hidup Merchandise store-nya Itu ada di mana-mana Jadi yang dimaksud IP Perlindungan itu Lakunya Selama 100 tahun Jadi tiga generasi Penulis itu Dari penulis Anak dan cucu Itu bisa hidup Kalau dia sukses Pertama dari judul Kemudian dari isinya Dari karakter Misalnya karakter Kalau anjing itu namanya Snowy Wah itu sendiri Kalau dibikin merchandise Dibikin apapun juga Tokoh di dalam Lain-lain Itu harus bayar royalti Bikin nama itu Nama Tanta Tintin Kemudian Dua polisi itu Dupont & Dupont Ia itu kan keluar Harry Potter sama juga Harry Potter kan J.K. Rowling Jadi penulis Yang Kekayaannya Udah 1 miliar dolar Nah sekarang Kemana para penulis Itu kesana Tapi juga masuk Kedalam Mengajukan karya mereka Melalui terjemahan-terjemahan Kedalam bahasa asing Supaya menangkan hadiah Hadiah Nobel itu Semua udah dapet Udah berdapet Nobel kan Turki, udah Mesir, udah Kita yang belum ada Dan itu lumayan Hadiah Nobel itu 18 miliar rupiah Kalau menangkan Nah kalau kita Dibantu Oleh perintah Di bakal ekosistem gitu kan Orang yang berbakat Ini kan kita ada nih Apa Lele Akudori Apakah ada Eka Kurniawan Ada Lucas Tuarso Menulis gitu Kalau diperlukan Menulis Karena Hadiah Nobel itu Bukan hanya Fiksi Churchill Dia menang karena Sejarah dan biografi dia Menang karena apa Apakah karena Sayir-sayir Lagunya Yang distarakan Dengan penciptaan Sebuah genre baru Puisi baru Jadi Kawas sekali Baik Baik Terima kasih Untuk urayanya Sayang Laktu kita terbatas Dan Pertama Selamat dulu Kepada satu panel Yang berhasil Memperjuangkan Pengakuan Profesi penulis Sehingga Bisa Minimal Bisa dimasukkan Ke KTP Sebagai profesi Kemudian juga Nanti kalau berkarya Karyanya tidak Diporotin oleh pajak Semoga Perjuangan Satu pena Untuk Mengoptimalkan Dunia penulis Dan dunia Kreativitas di Indonesia Semakin bergerak Maju Friends of Tifa Demikian Perbincangan Kita kali ini Dengan Bung Nasir Tamara Kita akan Berjumpa lagi Dalam Perbincangan Lain Yang menarik Dengan tema-tema Yang menarik Salam